Intro Oke yang tadi bagaimana itu Tadi salah satu kaidahnya adalah Syarat wakil adalah hukum Termasuk menentukan tentang nazir Menentukan tentang mahu alaih Siapa menikmati manfaat Nah syarat nazir adalah hukum Oleh karena itu mengenai masalah nazir Saya ingin nazirnya saya Saya masih hidup Kemudian saya meninggal Saya ingin siapa? Anak saya Kalau saya Sudara bukan dengan keluarga Nazirnya seluruh anak saya Yang masih hidup ya Yang masih hidup ya Jadi kalau saya anak-anaknya tujuh Saya anak tujuh KB saya keluarga besar ya Itu pertama adalah anak-anak saya nazirnya Begitu saya gak ada Anak dan istri dulu ya Oh istrinya lupain jadi ya Anak dan istri Nah kemudian kalau misalnya Jadi semuanya di dewan ke naziran Dewan ke naziran Yang dipimpin oleh satu orang nanti Nazir yang ketua nazir Kemudian apabila meninggal anak yang ini Kemudian dia punya anak Nah dia naik ke atas Itu menjadi nazir Cucu Cucu naik cucu Nah perwakilan Ada perwakilan Nanti ke bawah sama seperti itu Terus ke bawah sampai cucu Cucu Sampai gak tau cucu Nah harapannya bahwa aset kita Dijagain sama keluarga kita Sama keturunan kita Dan mengukup alihnya siapa? Nah nanti kita belajar Mustarok Mustarok itu mengukup alihnya Penil manfaatnya adalah Keluarga dan masyarakat Tapi keluarga dulu Baru masyarakat Jadi pada saat Cukup untuk keluarga Kemudian ke masyarakat Nah kemudian harapannya Persis kalaibu tadi itu Kalau kita sudah Ahli wakab Ahli amal soleh Mudah-mudahan anak susu kita juga Ahli Dalam amal soleh Karena mereka juga dapat manfaat dari Keberkahan dari aset wakab Bahkan ada teman-teman yang Ngejual rumahnya Kemudian tinggal di aset wakab Karena ingin mendapatkan Merasakan keberkahan Aset wakab Sampai segitunya Bahkan ada namanya Di syarat Jakarta Ada namanya Kordul Hasan Jadi wakabnya Wakab Kordul Hasan Jadi kita ngumpulin uang Kemudian uang ini Dipinjemin tuh Sama orang-orang Anggotanya Ya Tanpa bunga Tanpa administratif Nah Yang wakib itu kan Enggak semuanya orang yang Enggak mampu Yang enggak mampu juga ada Yang mampu juga ada Orang yang mampu Meminjem juga ternyata Loh Bapak Cuma 50 juta Minjemnya pada orang kaya Terutama Pak Untuk apa Pak minjem Saya ingin keberkahan wakabnya Saya ingin mencicipin Keberkahan aset wakab Masya Allah Menginspirasi kan Orang kaya aja Mencoba aset wakabnya Kalau kita misalnya Disini Ada Di Apa disini Misalnya di Di Kita makan 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 Dari mana nih Semua makanannya Dari wakab produktif Ayo makan aja Bukan soal masalah makannya Tapi kita ingin mencicipi Keberkahan Daripada Makanannya Dari wakab Karena nilainya berbeda Insya Allah bersih Maksudnya gitu ya Nah itu Itu kurang lebih Terima kasih